Guys, 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 ada yang bisa tebak gak nih kita lagi dimana? Dari tempatnya aja udah nyaman banget dan cocok banget nih buat ajak keluarga Atau temen-temen buat makan di Sagolisius Cafe dan juga Resto Liat tuh mie-nya guys, warna-warni kayak begitu Dan mie disini tuh udah masuk rekor muri loh besti Karena kreasi olahan sagunya yang banyak aneka ragamnya Pokoknya the best banget Terus mie yang udah direbus gini dikasih bumbu aja deh Kalau warna yang kemerahan ini dari buah naga ya Namanya itu mie sagu buah naga ayam campur Ayamnya ini ada yang rasanya manis dan juga gurih asin gitu Terus kalau yang merah membara ini dipakein bumbu samyang Dan isian toppingnya pake ayam crispy, auto bikin lidah bergoyang besti Kalau mie ini namanya mie sagu ikan woku Kuah kuningnya ini campuran dari kunyit dan bumbu rempah lainnya Jangan lupa juga ya masukin ikan marlin sambil diaduk-aduk besti Aduh-duh-duh-duh-duh aroma harumnya bener-bener mantep banget besti Kalau udah tercampur dengan sempurna dengan bumbu kuahnya Tinggal kita tuang aja deh ke mie-nya Beuh bikin ngiler banget kan Duh jadi gak sabar pengen langsung makan ya besti Wow Aduh-duh-duh-duh guys Sekarang kita lagi ada di salah satu tempat yang murahku tuh unik banget loh war Iya betul Ya kan karena kenapa semua jenis makanan disini tuh terbuat dari sagu Dari sagu Yang namanya pas banget sagulisius Sagulisius guys Ini dari kelapa gading ya kalau gak salah ya war ya Jadi hari ini kita akan spesial nyobain yang namanya mie-mie semua terbuat dari sagu Tesurnya agak kayak Kenyal ya war Kenyal kan Tuh guys Dari gluten free guys Oh my god bismillahirrahmanirrahim Mie yang terbuat dari sagu ini super lembut banget tau Terus ketemu bumbu kuah kuningnya ini Bener-bener perpaduan yang spektakuler banget besti Besti Jujur ya kances Wow kenapa war Salah satu alternatif buat kita-kita yang gak suka gluten Karena aku juga menghindari gluten dari tepung-tepungan ya Kenapa sih war Karena itu salah satu penyebab kegemukan si gluten itu Dan di juli aku pas makan ini Itu bener-bener ringan Lebih ringan ya war Lebih ringan ya war Lebih ringan Dan padat ya kan Dan rasanya ini mie-nya tuh Mie sagunya tuh bener-bener kayak renyah banget Top banget Dan aku suka banget sama ikan marin dan juga bubu wakunya Ini wuih wuih Endo surendo tak kendo-kendo gunah besti Saking nikmatnya aku sampe gak bisa berhenti buat narik mie-nya nih guys Ini bener-bener T-O-P-B-G-T So yum Jujur ya aku tuh suka banget sama ayam yang ini Selain teksturnya empuk Rasanya juga bener-bener gurih banget Dan dia tuh kayak Biasanya kalau mie Dari tepung-tepungan itu Dia kan nyerep banget kuah kan Dia tuh gak jadi kayak mie-nya sendiri Kuahnya sendiri Walaupun ini agak Agak kering ya Tapi ini bener-bener nyerep banget ya Enak banget Wow Aduh-duh-duh Mie disini juara banget deh Gak heran ya Kalau pernah masuk ke kormuri Selezat dan selembut ini lho mie-nya Nah sekarang kita menyerahin Ini uuuh Lucu banget ya tuh warnanya ungu Ini warnanya beda lagi besti Ya Ini dia pake Apa namanya Buah naga Buah naga Isiannya liat Ini ada mie ayam yang udah dibumbuin gitu Enak banget Masya Allah Toppingnya aja bener-bener kayak Oh my god Wow Nih guys Uuuuh Cuk-cuk-cuk Ini sih ayamnya udah enak banget sih Gokil ya ternyata Dari warnanya aja Udah eye-catching banget Soal rasa Gak perlu diraguin lagi The best piece-an ini mie-nya guys Jujur li ya Guys Aku cobain yang ini Yang si buah naga Memang dia agak sedikit manis Kamu rasanya gak? Ada Iya kan Ada rasa-rasa itu ya Betul Tapi disini aku yang suka banget adalah Apa tuh? Ayamnya pasti Topping ayamnya Dia tuh beda Kalau misalkan mie ayam itu kan Dia tuh Semur Semur ayam itu beda lagi Karena kan banyak potongan bawang Apa daunnya ya kan Iya Kalau disini tuh Gak terlalu manis Dan juga gak terlalu gurih Jadi gak enak gitu loh Ini bener-bener jempolan banget guys Gak heran ya Kalau pelangganya bener-bener rame Emang seriusan endul guys Kalian juga banget coba Biar dia gak penasaran Dan ternyata aku baru tau Ya Si sektor Mie sagu ini tuh lebih Lebih ranyah lagi daripada mie biasanya ya war Lebih empeng Yes Bener Nih Bismillahirrahmanirah Don't worry Warna kemerahan dari mie-nya ini Dibuat dari buah naga Tanpa pengawet buatan bestie Unyak aku ini aku mau cobain yang Apa Ubi ungu Ganggang laut Ganggang laut guys Ya jadi untuk bahan bakunya itu masih sama Marah Isian toppingnya masih sama ya Ini tuh harus kita up tau Karena semakin kesini tuh kita harus lebih aware ya Sama makanan-makanan yang healthy Iya kan Betul Kita cobain apakah rasanya sama Atau memang dia hanya diberikan pembeda dari warnanya aja Yuk Menurut aku tuh rasanya sama aja ya warna Iya I may seem innocent like a cat without the claws You may think I'm super sweet but like a lie Jujur Li Kenapa war? Antara si mie sagunya Betul Toppingnya Ini buat aku tuh gak ada yang felt sama sekali Aku suka banget Dan ini enak banget loh Rasanya Ayamnya Sagunya tuh juara Teror menurut aku si war ya Iya Ini ada mie sagu Tapi dengan topping yang berbeda Lebih ke korea-korea nih ya Iya betul Tuh Lihat Tuh Mereka tuh pinter banget tau guys Sumpah bener ya Ini tuh kita tinggal nikmatin doang loh Namanya adalah Samyang kearipan lokal Oh namanya enak banget Kita licip ya Ini dia Bismillahirrahmanirrahim Buat kalian yang suka pedas Sekalian wajib banget cobain mie samyang yang satu ini Wah bumbu samyangnya ini super ancaman Pedasnya bikin buha-buha Besti Perpaduan yang apik banget loh Aku tuh gak berekspektasi kalo ini udah mie sagu loh Ini rasanya bener spektakuler banget Aku suka banget dengan rasa Perpaduan antara Indonesia dan juga Korea ya Betul Modernisasi tapi Juara sih ini guys Juara Emang bener-bener ini kultur budaya yang menarik menurut aku guys ya Perpaduan mie yang lembut ketemu samyangnya definisi perfecto habis Aduh 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 guys Pedasnya ini bener-bener ampun banget Tapi bener-bener bikin lagi Dan sekarang saatnya kita berdua akan memberikan rating untuk sagu delisius Sagu delisius Sagu delinisius Dari 1 sama 10 berapa war kira-kira 10 Yes Best banget, enak banget Luar biasa ya guys Tandanya bikin rapar Approve Wah you coba Terima kasih telah menonton